Jangan lupa ketik J, A, W, A, B Perhatikan segitiga A, B, D Ini 30 derajat, pasti ini 60 derajat Sedangkan ini adalah 90 derajat Perbandingan sisi yang 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat Adalah 1 banding akar 3 banding 2 Maksudnya adalah ini 30 derajat, maka disini perbandingannya 1 Terus ini 90 derajat, ini 2 Nah, jadi panjang A, B Dibanding panjang A, D Sama dengan 1 banding 2 A, B, nah kita mencari A, B dulu Berarti banding A, D nya adalah 24 akar 2 Sama dengan 1 dibanding 2 Jadi A, B sama dengan Nah, A artinya ini adalah A, B dibagi 24 akar 2 Sama dengan 1 dibagi 2 Maka A, B sama dengan 1 berdua Ini pindah ruas menjadi kali Berarti setengah kali 24 akar 2 A, B sama dengan 24 dibagi 2 Setengah dari 24 adalah setengah Akar 2 Sekarang perhatikan segitiga A, B, C Perbandingan sudut 45 Sisi 45 dengan Ini 45, ini 45, ini 90 Terus berarti perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2 Ini A, B adalah 12 akar 2 Ini A, B 12 akar 2 Terus Ini perbandingannya 1 Ini perbandingannya adalah akar 2 Maka A, B dibanding A, C Sama dengan 1 banding akar 2 A, B nya itu adalah 12 akar 2 Dibanding A, C Yang ditanyakan adalah A, C ya Jadi ini A, C sama dengan 1 banding akar 2 Maka A, C Ini saya balik boleh ya A, C dibanding A, C dibagi 12 akar 2 Nah, ini Kalau ini dibalik Maka yang sebelah kanan dibalik juga Akar 2 Dibagi 1 Maka A, C sama dengan 12 akar 2 Ini pindah ruas ya Pindah ruas menjadi Kali 12 akar 2 Dikalikan Akar 2 Jadi 12 akar 2 Dikalikan akar 2 Sama dengan 12 Akar 2 kali akar 2 Adalah akar 4 Sama dengan 12 Akar 4 itu adalah 2 12 kali 2 adalah 24 Jadi panjang A, C adalah 24 Seperti itu Dukung channel kakak ya Dengan cara like Subscribe Comment Dan share Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya